assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih sama reski motor ya untuk kesempatan siang hari ini disini kita kedepatan pasien ya ada Mio Soul GT disini kata yang punya untuk motor ini itu sering mati enggak sering tapi terkadang-kadang ya kadang itu mati mendadak katanya pas posisi lagi jalan itu tiba-tiba itu mesin mati terus saya tanyakan pas posisi matinya bagaimana karena disini kita mau menganalisa ya jadi memang kalau misalkan kendala mogok di berjalan tiba-tiba itu banyak sekali faktornya makanya kita sebagai mekanik tentunya harus menanyakan dulu bahwa itu posisi matinya itu bagaimana apa karena nyandar dulu atau juga karena apa disini eh katanya disini pada waktu membelok serinya ya posisi ada belokan nah disini tentunya kita sudah mempunyai mempunyai satu ini satu titik terang itu posisi melok kalau misalkan berarti kalau posisi lagi lurus ini tidak ya tidak mati Oke berarti kita tidak ngecek di bagian terbagian belakang ya misalkan bahkan apa mungkin di tekanan full pump nya ataupun juga di bagian busi-cobusi ya atau mencukar rotaknya tentunya disini kita sudah bisa mendapatkan satu titik terang bahwa disini kemungkinan kalau misalkan posisinya lagi belok berarti ada kendala atau juga kelainan di bagian instalasinya ya berarti posisi belok nah posisi membelok disini kalau misalkan membelok mati kemungkinan ada kabel kontak atau pejuangan kabel arus yang berhubungan dengan kelistrikan disini yaitu terutama ke bagian pengapiannya itu terputus mas bro oke berarti kita akan fokuskan ke bagian depan ya ini sudah saya buka tadi tapi belum saya bongkar semuanya karena saya mau membongkar tapi saya mau bikin video dulu kira-kira apa yang terjadi di bagian motor ini sehingga pada waktu membelok itu mati kita cek dulu ya hidupnya dulu apakah kalau posisi berhenti-posisi berhenti seperti ini itu juga mati kita on kan dulu nah ini bisa hidup ya kalau misalkan membelok bodoh saya lupa enggak nanya belok kanan apa belok kiri ya kita cek-cek dulu belok kiri apa belok kanan eh kanan enggak mati kiri enggak mati tuh 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 ya eh ini pada waktu tapi kanan tidak mati ke kiri kadang-kadang nyedat coba kita cek lagi kanan aman kok tuh nah ini sudah ketua nih ini eh sudah ketahuan disini kalau belok kiri itu mati masuk Oke kira-kira apanya ya paling kabel ya mas bro ya kita kita coba dulu nanti kita bongkar-bongkar dulu karena disini kita belum bongkar eh nanti kemungkinan hanya kabel bodi mungkin yang lecet atau terkelupas hingga nempel ke masa Oke oke kita bongkar-bongkar dulu makro oke ya sudah kita bongkar disini kita cek kesana kita cek ada tapi ini ada kabel apa ini mas bro ini kabel tambahan masuk ya kabel tambahan ini tapi bekas tergencet mas bro ini tergencet ya tergencet di bagian sana mas bro di bagian bawahnya ya ya kita lihat kesana jadi ke bagian samping sini ini tergencet disini nih letaknya seperti ini tadi ini 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 hubungannya itu sama kabel lampu tapi nggak tahu disini ini karena lampu disini sudah sudah menggunakan LED kemungkinan menggunakan arusnya sudah DC ya mas bro ya biasanya diganti sama pakai DC oke kita cek kita cek kita cek kita lihat disini kalau saya itu itu sama ini penasaran juga ya karena disini bekasnya tergencet disana jadi kalau misalkan posisi belok tentunya untuk penahan disini untuk bagian pembatas tangnya ini gancet apa mentong supaya entar disini kok nggak nyala lampuku sebentar kita cek pakai lampu dulu mas bro ya kita cek pakai lampu disini apakah emang itu ada harusnya berarti memang betul disitu nempel ya atau geserk ya oke disini kita tempelkan di masa dulu masanya dimana ini sebentar cari masa dulu oke sudah kita hidupkan dulu mas bro oke disini kita cek disini apa ada arusnya apa enggak ya karena tadi pada waktu belok karena ini posisinya disana karena posisinya di kiri ya karena awal tadi pas kita cek kan ke kirinya itu yang mati oke ini padahal di posisi kiri ini kemungkinan betul mas bro oke akan kita cek kita sengaja tempelkan disini ya ke masa apakah mesin ini mati ini posisi lagi hidup mas bro ya ya dengarin ya coba kita tempelkan disini ya eh dimana nih yang ada masanya sebentar tuh tuh kan ya tuh betul disini ya ini kabel ini yang konslet berarti mas bro ini nggak tahu kabel tambahan apa oke sekarang sudah ketemu mas bro ya disini berarti ada kabel tambahan buat lampu lampu di depan disini ini yang menyebabkan konslet berarti VIK ya sudah ya disini VIK penyakitnya ada di kabel ini oke akan kita buang saja ya karena disini kabel ini menjadi penyakit ya padahal cuma tambahan tapi nggak tahu terputus kena itu mungkin tapi saya mau cek dulu kesana apakah ada sambungannya dari ini ternyata nih bikin konslet mas bro ya oke oke kita matikan dulu nantikan kita bongkar dan kita buang dulu mas bro oke setelah kita lepaskan tadi untuk di bagian untuk soket lampunya mas bro disini akan saya tunjukkan tadi yang bikin jepit disini mas bro ya kita cek disana nah disini nah ini kan pembatas ya tadi kabelnya posisi disini nah kalau misalkan posisi di belokan kesana nah pembatas disini akan nempel di bagian rangka bagian belakangnya mas bro kesana ya nah berarti posisi pas ke jepit ini yang menyebabkan kabel tadi putus dan itu menyebabkan luka dan nempel di bagian yang rangka ya atau successnya oke disini kita buang saja karena disini menyebabkan jepit konslet sehingga motor itu mati-mati tuh ya disini kabelnya gepeng mas bro tuh ya gepeng tuh kan gepeng ke jepit disini emang kalau kita lihat disini untuk lampunya sudah menggunakan light ya menggunakan light HD yang pakai kipas dan disini ada regulatornya tapi nggak tahu ini kok ada kabel kayak gini ini nanti akan saya potong dulu aja mungkin ini tidak berfungsi karena mungkin sudah disambungkan dari atas sana nanti akan saya potong saya pendekin ya biar nggak kena yang lain-lain terus saya isolasi dulu kita potong dulu aja kita pendekin ya pendekin seperti ini biar nanti kalau yang punya mau nyambung lagi biar kelihatan masih ada bekasnya ya cuma saya pendekin dan disini saya amankan saya isolasi biar tidak nempel kemana-mana ya karena itu kepanjangan sehingga saya nyangkut di bagian pembatas setang sehingga nempel oke ya sudah saya kaitkan seperti ini juga saya tekuk biar tambah pendek seperti ini aja nanti akan saya pasang nanti kita cek apakah masih konslet oke sudah saya pasang lagi akan kita cek ya disini nanti kita belokkan lagi apakah masih mati apa enggak kalau yang awal tadi itu ke kanan enggak mati Masuro ya tapi ke kirinya yang mati oke sekarang kita cek ke kiri Mas sampai mentok-mentok ya ini sudah tidak mati Masuro dan mudah-mudahan hanya kabel yang tadi ya jadi kabel tadi nyangkut di bagian pembatas setang sana ya di bagian segitiga T nya itu sehingga konslet dan menimbulkan itu mogok ya mati oke itu saja dan mudah-mudahan untuk video saya itu bisa bermanfaat silahkan di like share dan subscribe ya buat semuanya dan tentunya kalaupun juga ada saran dan kritiknya silahkan di komen-komen di bawah ya terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh